Intro Meletus itu kan saling terkait antara jalur mahmai Bilang arus mediterania, jadi alur jalur mahmai itu kan terhubung Kan kayak gitu kan antara jalur satu dengan nyala itu terhubung Jadi suatu terjadi gunung melatus yang lebih dari satu tempat dalam waktu yang sama itu perlu diwaspadai Itu ada tekanan dari buruk bumi Karena bumi itu kondisinya sudah panas Ya kayak pendaraan ya loh Motor itu kalau mesinnya panas kan debul Ya sama aja bumi ini Bagikan generator Berputar Kondisi permukaan bumi ini sudah banyak polusi dengan akhirnya terjadi pemanasan secara global Mempengaruhi daya tahan atmosfer Ya kan Lapisan oson Akhirnya poh energi radiasi matahari itu sangat berpengaruh pada kondisi bumi ini sendiri Nah makanya ketika ada Erupsi gunung di berbagai tempat dalam waktu yang bersamaan itu walaupun terjadi beberapa gunung itu perlu diwaspadai Dan satu hal Jawa ini bagikan pusarnya bumi Dan Semua gejula itu pasti diawali dari pusatnya Jadi kejadian alam itu diawali dari tanah Jawa Namun Itu punya akar Seperti akar gitu Jadilah arus lava itu mempunyai bagikan akar yang menjelar kemana-mana Itu saling terbubung sampai seluruh dunia Memang bencana itu dianggap Jawa ini Bencana besar itu diawali di pulau Jawa Karena pulau Jawa itu mengidentifikasikan bahwa itu pusatnya dunia Bencana diawali dari pusat Sudah jelas toh Bencana di pulau-pulau mana lain Ya jangan merasa aman Tapi berusaha bagaimana untuk lebih Waspada meningkatkan kepekaan rasa Karena gini Jalur Mediterania Itu mempunyai alat seperti akar Ya Yang namanya sumber Itu kayak gini loh mas Ibaratnya gini Sumber air sama kali gedean Sumber air dari gunung Kan kali kan sekos Kali kan dari sumber air kan Dari gunung kan Nah kamu lihat Jalurnya sumber sama Kalinya gede mana Gede kali ini toh Nah di dalam itu seperti itu Arunan lava itu Semakin kesana itu jalurnya semakin gede Nah Itu menandakan bahwa Semakin titik bencana itu Terjauh dari pusatnya Itu efeknya semakin besar Memang bencana itu akan diawali dari pusatnya atau sumbernya Makanya dibilang Jawa itu adalah pusatnya dari Keluarnya magma Tapi Yang berbahaya itu Misalnya Ini Jowo Ini Jowo ya Ini Jowo Ini ada akar-akarnya Misalkan yang Rusia Amerika Yang ini Eropa Afrika Ini goyang Ini aman-aman aja Tapi ketika ini sudah tidak aktif lagi Maksudnya itu sudah Aktifitasnya sudah Meleret Menurun Nah ini yang diwaspadai Semakin jauh Dampaknya semakin besar Semakin jauh lagi Tambah besar Semakin jauh lagi Tambah besar Kemanganya bencana akan diawali dari pusat Jawa Hingga sampai membelah Modarani Wong Jowo Kari Sak Judo Cino Londo Kari Eh Wong Jowo Kari Separuh Cino Londo Kari Sak Judo Nah Wong Jowo itu artinya adalah Asia Tenggara Sak Judo itu apa artinya? 2% Hehehe Sak Judo Separuhnya 50% Karena Lelur kita dulu kan gak paham dengan Ilmu persen-persenan kan gitu kan Apa ada di sini Tulisan persen Orang-orang Iya Orang dulu kan ngitungnya kayak Separuh Seduduhnya orang persen Kan gitu Istilah-istilah Mana ada Kalau lelur kita dulu Ngenal Orang persen Ayo rana kata-kata Kan gitu Makanya disebutnya Jowo Garis Sparuh Cino Londo Kari Sak Judo Nah Cino itu kan Mengapa orang Jawa itu Menganggap Cino lah Cino itu Orang yang dianggap Matanya Sipip itu dianggapnya Cino Soalnya orang yang ngerti ini Kondisi kan Modelnya kan Yus kaya Kita nyebut Ini mereknya Apa Air Minel apa Nyebutnya Aqua Padahal mereknya lain Ya sama aja Kan gitu Terus Londo Kita eh kulitnya Entah itu dari luar negeri ya Mungkin dari kulit hitam atau putih Dianggap itu Londo Kan gitu kan Makanya kan Cino Londo Kari Sak Judo Cino Londo Kari Sak Judo itu Tinggal 2% Jadi Dari keseluruhan Jumlah Orang Selain Asia Tenggara Itu Tinggal 2% Ya bayangkan Kan gitu Terus Sak Judo Eh Separuh itu Artinya 5% Nah karena Lurita dulu kan Gak mungkin Kalau ngomong 5% Bahasa Seperti itu kan Belum ada Ngomongnya Ngomongnya 50% Separu Artinya 50% Nah Dari 50% Dan 2% ini 50% 50% Orang Asia Tenggara 2% Dari non Asia Tenggara Itu dikumulatif Hanya tinggal Seluruh dunia Saksisa 5% Mula orang Lulur kita dulu bilang Besoknya jagat Dari wongsa proliman Artinya proliman itu 5% Karena bahasa dulu Gak ada Persen-persen Gak ada Proliman kan Makanya itu Diperbandingkan 100 bagi Banding 5 Itu makanya Wayang itu Bukan Sesuatu yang Cerita yang Belum Apa ya namanya Dulu pernah ada Tapi itu memang Menggambarkan Sesuatu kejadian Dari awal manusia Tercipta sampai Akhir peradaban manusia Makanya perang Boroto Yudho Joyo Binangun Itu apa Pandawa lima Kurawa satus Perbandingannya kan 5 banding 100 95% Itu gak tahu kemana Yang selamat Pandawa Tapi 5% Selamatnya seluruh dunia Kan banyak Ya kan Nah itu Apa gak mengerikan Makanya kan Dengan adanya Kawur-kawur Kayak gini Ayo Benungu Poyopi caranya Selamat kan Gitu kan Zaman sekarang kan Orang kalau belum tahu Belum lihat di depan matanya Itu belum percaya Makanya kan Perlu pengolahan Spiritual Kebangkitan spiritual Itu biar memahami Sesuatu yang Sekiranya nanti Akan terjadi Kan gitu Itu kan bukan Karena memang Ya Punung shoki kan Gampang Yang penting Somadang Somangan Ngopong Mikir Tekanan Kecuekan manusia Ya kan Tidak mau memahami Kondisi alam Akhirnya Lali Lupa diri Ya kan Hanya Mengedepankan Keinginan Ya kan Semua hasrat Keinginan Nafsu dunia Angkara murka Karena apa Alam intaget Utama alam itu Adalah satu Angkara murka Keduanya Orang yang Merasa pintar Dari ketidaktahuannya Itu tadi Makanya kan Lebih baik Jadi orang Yang merasa Bodoh Tapi berusaha Untuk memahami Dan Mengerti Kan Itu Penang Tadi Womboyong Apa Neku Ngajar Sesat Kan Ngajar Memberikan Misalkan Aku Ngasih tahu Ini ada Bencana Kan Solusi Gitu Gak melepas Kadang-kadang Meramal Ini Tapi Gak Ngasih Solusi Diambil Positifnya Solusinya Yang Diterima Yang Adanya Peristiwa Ini Itu Kan Diku Kewaspadaan Misalkan Kejadian Dan Gak Kejadian Bila Solusinya Ini Dijalankan Bermanfaat Juga Ada Gunanya Gitu Nah Makanya Kan Itu Tadi Baroto Yudo Joyo Binangun Barata Itu Perang Saudara Joyo Binangun Itu Kejayaan Untuk Membangun Kejayaan Kita Melawan Barata Artinya Keegoan Di Dalam Diri Kita Biar Kita Mampu Mengendalikan Kalau Kita Sudah Mengendalikan Diri Kita Kita Akan Menjadi Orang Yang Tahu Diri Tapi Kalau Kita Tidak Bisa Menyadarkan Memberikan Kesadaran Pada Diri Akhirnya Lupa Diri Makanya Zaman Saya Lali 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 Makanya Kara Apa Sera Dipikir Ya kan Gitu Ya kan Mengedepankan Karsa Mengedepankan Ego Keinginan Dan Segala Apa Yang Sekiranya Hanya Untuk Sebatas Kebutuhan Raga Tapi Di dalam Raga Itu Ada yang Lebih penting Yaitu Jiwa Raga Lalu Wadah Si penting Isini Sekarang Di Wadah Isini Ini Itu Makanya Kan Kalau Orang Terawat Jiwanya Pasti Raganya Juga Terawat Tapi Orang Yang Terawat Raganya Hanya Fokus Pada Raga Belum Tentu Jiwanya Baik Makanya Dibilang Jaman Dan Masih Ngedan Apa Ceru Ini Makanya Orang Dibilang Gila Itu Karena Kehilangan Kesadaran Besarannya Besarannya Kosorannya Wah Memaras Mekir Dirosok Akhir Dikrosok Nah Makanya Itu Kan Perlu Pendidikan Nilai Tentang Nah Kehidupan Itu Kadang Kadang Dilupakan Hanya Mencukupi Kebutuhan Ragawi Tapi Secara Jiwanya Itu Enggak Diperhatikan Padahal Raga Itu Anggup Raga Makanya Jiwa Itu Reinkarnasi Terus Reinkarnasi Ganti raga Bosen Ganti raga Terus Orang Yang Leluhur Kita Yang Sudah Reinkarnasi Untuk Melakukan Penyempurnaan Level Lagi Peningkatan Cahaya Dari Jiwa Itu Sendiri Apa Meneseng Orang Melakukan Mau Hidup Berapa Lagi Penderitaan Lagian Menung Sok Penderitaan Iya Kan Karena Di dalam Sifat Ragawi Penuh Dengan Ilusi Sifat Yang Fatam Morgana Yang Fana Sesaat Kenikmatan Kenikmatan Yang Fana Namun Semuanya Hanyalah Fatam Morgana Harus Dilingungi Rasa Senang Rasa Sedih Rasa Rasa Bumpuk 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 Ini Bagian Dari Penderitaan Tapi Kalau Kita Sudah Bisa Memahami Diri Mampu Mengendalikan Diri Penderitaan Itu Bagian Dari Kenikmatan Iya Iya Karena Gini Kalau Orang Sudah Paham Tentang Tentang Hidupnya Suatu Permasalahan Kehidupan Itu adalah Kenikmatan Karena Ketika Kita Tidak Mampu Menikmati Penderitaan Penderitaan Kita Alam Kita Tidak Mampu Menghadapi Tentang Kehidupan Itu Sendiri Iya Makanya Kan Ini Dengan Ada Yang Saya Ceritakan Semuanya Ini Alasan Alam Melakukan Suatu Tindakan Kita Bisa Berbukir Dengan Akal Sehat Hati Yang Jernih Makanya Ini Thinking Inner Beauty Jiwanya Adalah Jiwa Yang Bercahaya Kalau Kita Mempunyai Kecedasan Smart Thinking Kita Bagus Hati Kita Penuh Dengan Inner Beauty Kasih Keindahan Kedamaian Jiwa Kita Akan Memancar Iya Kan Dan Emosional Akhirnya Terjadi Adalah Self Control Kita Mampu Mengendalikan Diri Kalau Kita Sudah Memang Self Control Itu Yang Terjadi Adalah Karena Alam Ini Anah Adalah Hukum Bimbal Balik Hukum Cermin Selama Apa Yang Kita Lakukan Baik Maka Akan Menjadi Karma Yang Baik Ketika Tapi Sebaliknya Ketika Itu Kita Melakukan Hal Yang Buruk Karma Ya Akan Terima Ya Buruk Makanya Mereka 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 Bakali Munduh Orang Yang Mereka Bakalnya Menue Itu Hukum Alam Jadi Kalau Alam Seperti Ini Alam Sudah Melakukan Hukumnya Secara Absolut Mutlak Dan Itu Harus Terjadi Karena Semakin Jangan Berpikir Semoga Tidak Terjadi Bencana Gitu Karena Menung Saki Gulek Penang Mau Berbuat Untuk Kehancuran Bumi Ini Tapi Tidak Berani Menerima Resiko Nah Gitu Wah Kasian Saudara Kita Yang Bencana Ya Memang Kasian Apapun Manusia Merasa Kasian Dengan Alam Ini Apapun Pernah Menung Kasian Karo Alam Kasian Ya Sekali Kasian Alam Itu Kena Bencana Apapun Terjadi Disakiti Manusia Apapun Pernah Mikir Gitu Tapi Ketika Manusia Kena Bencana Kasian Semoga Tidak Bencana Kasian Saudara Kita Memang Kasian Memang Kasian Tapi Lebih Kasian Alam Alam Ini Seperti Orang Digatik Kita Hidup Air Minum Dari Mana Alam Kita Mandi Sehari Hari Dengan Alam Makan Dari Tumbuhan Dari Tanah Alam Apa Pernah Gatik Ya Zaman Saya Isalnya Tuduk Turu Badok Ngising Turu Badok Ngising Ngun Terus Apa Gatik Badok Ngising Ngising Ngidikan Bumi Tetap Memberikan Yang Terbaik Makanya Kan Jadilah Ibu Sifat Seperti Bumi Bumi Mau Didaidak Mau Didani Dising Ngkai Kurit Memberikan Kehidupan Ngonek Ngare Nyembah Alam Dikira Ngambah Berhala Itu Bukan Suatu Penyembahan Tapi Suatu Kita Rasa Syukuri Mau Kita Menganggap Alam Itu Ada Gitu Apa Pernah Menganggap Ada Alam Itu Sendiri Tapi Ketika Alam Ada Bencana Alam Disalah Di Alam Disalah Dike 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 Bencana Dike Ini Nah Kan Jadi Ada Di Alam Susah Kan Gitu 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 Jangan Memikir Yang Manusia Itu Merasa Peran Utama Di Bumi Ini Gitu Ya Saya Bilang Tadi Demi Sedulur Kita Yang Sudah Tidak Punya Raga Dianggap Demi Ya Kasih Hian Mereka Juga Punya Hidup Dia Juga Hidup Diberikan Hidup